Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Raden Patah memiliki kesaktian, ilmu agama yang tinggi dan jago strategi. Saat menaklukkan kerajaan Majapahit, berlangsung tanpa peperangan dan pertumbuhan darah. Pemuda bernama Raden Patah memutuskan pergi dari Palembang dan merantau ke Pulau Jawa. Dia naik kapal dagang hingga sampai di pesisir timur. Selanjutnya pemuda berdarah biru yang memiliki garis keturunan Raja Majapahit ini berguru keberasunan Ampel untuk mendalami agama Islam. Selain Raden Patah, terdapat sejumlah santri yang berguru dengan Sunan Ampel. Di antaranya Raden Paku atau Sunan Giri, Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Raden Kosim atau Sunan Derajat. Dikisahkan, setelah dirasa cukup menimba ilmu, Raden Patah diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk meneruskan perjalanan ke arah barat dan mencari daerah yang terlindung oleh tanaman gelagah wangi. Sesuai perintah gurunya, Raden Patah yang juga dikenal dengan panggilan Jimbun, merantau ke barat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, dia menemukan rawa di tepi selatan Pulau Murio atau Muria. Kawasan rawa itu saking luasnya, seolah-olah menutup lautan yang memisahkan Pulau Murio dengan wilayah daratan Jawa Tengah. Dia lalu memegangi pohon itu satu persatu untuk mencari pohon yang baunya harum. Raden Patah menemukan petunjuk dari Sunan Ampel, yakni gelagah wangi. Sesuai dengan arahan Sunan Ampel, jika sudah menemukan pohon gelagah yang harum, maka Raden Patah harus mendirikan rumah dan menetap di sana. Raden Patah pun berhasil menemukan pohon yang dimaksud. Dalam perkembangannya, wilayah itu memiliki pusat aktivitas masyarakat yang diberi nama Demak Bintaro. Raden Patah pun kemudian dikenal sebagai Pangeran Bintaro di kaki Gunung Muria. Dalam perkembangannya, Demak menjadi kawasan pemukiman yang ramai. Disebutkan dalam babat Demak Pesisiran, keberadaan kawasan pemukiman baru ini diketahui oleh Raja Macapait Brawijaya V, yang merupakan ayah Raden Patah. Brawijaya V mengirimkan utusan untuk melihat kawasan yang dikenal sebagai Demak itu. Utusan Majapait yang datang ke Demak Bintaro adalah adik Raden Patah, yaitu Raden Hussein. Dia lalu menyampaikan maksud Raja Brawijaya V membawanya ke Majapait. Anak, yaitu Raden Patah, dan ayah kandung, yaitu Brawijaya V, akhirnya bisa bertemu. Selanjutnya, Raja Brawijaya V lalu memberi izin kepada Raden Patah untuk memerintah Demak dengan gelar Adipati. Brawijaya V mengirimkan utusan untuk melihat kawasan yang dikenal sebagai Demak itu. Di bawah kekuasaan Raden Patah yang dinopatkan menjadi Adipati Macapait, Demak tumbuh sangat pesat dan mendapat dukungan dari Wali Songo. Selanjutnya, para Wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak menjadi kerajaan Islam dan memisahkan diri dari Majapait. Raden Patah selanjutnya mengumpulkan pengikutnya dari berbagai golongan untuk diminta membantu melepaskan diri dari kerajaan Majapait. Usaha itu pun mendapat dukungan dari sejumlah daerah di Jawa yang warganya sudah banyak memeluk Islam, seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Rencana penyerangan pasukan Demak ke Majapait pun didengar Brawijaya V. Saat pasukan Demak sampai di kerajaan Majapait, ternyata Raja Brawijaya V sudah pergi dari istana. Pasukan Kesultanan Demak akhirnya bisa menaklukkan kerajaan Majapait tanpa perlawanan. Raden Patah kemudian dinopatkan menjadi Raja Demak yang pertama. Setelah menaklukkan Majapait, Raden Patah memindahkan semua alat upacara kerajaan dan pusaka Majapait ke Demak. Hal itu sebagai lambang tetap berlangsungnya kerajaan Kesatuan Majapait, tetapi dalam bentuk baru di Demak. Selamat Mulyana dalam buku runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, menyebut Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478, atau setahun sebelum berdirinya Masjid Agung Demak. Sedangkan sejarawan, banyak yang menyebut bahwa Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1500. Alasannya perlu rentang 21 tahun semenjak didirikannya Masjid Demak untuk membangun fondasi kemasyarakatan dan menyusun kekuatan di Demak. Setelah menjadi Raja Demak pertama, Raden Patah berhasil memperluas kekuasaan. Sejumlah wilayah di pesisir Jawa seperti Lasem, Tuban, Sedayu, Gresik, Cerbon, dan Banten berhasil ditaklukkan. Kesultanan Demak memiliki pelabuhan penting diantaranya Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, Tuban, dan Gresik. Terima kasih telah menonton!